Apakah Euro-USD akan terus tertekan? Secara umum, bias harian pergerakan Euro-USD terlihat masih berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di bawah area kritis. Jika pergerakan Euro-USD bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,15603-1,15801 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bulis yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga Euro-USD kembali bergerak bulis ke atas menuju level 1.16122. Sebaliknya waspadai jika harga Euro-USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.16164 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bulis ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.16392. Sekian analisa Forex untuk tanggal 7 Oktober 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex Anda, silakan hubungi 081-212-983-101 sekali lagi 081-212-983-101 kami dengan senang hati berbincang dengan Anda untuk mendapatkan analisa Forex setiap hari silakan subscribe ke channel ini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati